Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya It's time for speak up Sebelum kalian nonton channel youtube aku Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng Supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel speak up Di episode kali ini, speak up berkesempatan untuk ngobrol seru, ngobrol informatif bersama Salah satu develop pengembang properti yang sudah lumayan lama ya Sudah bertahun-tahun dan rekomen banget buat kalian yang saat ini lagi mencari properti untuk investasi Oke, kita langsung aja menghubungi JM dari Bukit Sentul Properti Halo, selamat siang Pak Denny Andrianto Apa kabarnya Bapak? Halo, selamat siang Mbak Mega Kalau kita berbicara tentang properti Otomatis kita berbicara tentang investasi Nah, mungkin Bapak kasih kita sedikit advice Itu gimana sih Bapak dalam mencari Seperti yang bagus, yang terpercaya Itu seperti apa Supaya nanti nilai investasi ke depannya itu lebih bagus untuk kita juga Ya, oke jadi gini Mbak Mega memang posisinya dengan kondisi saat ini properti yang semacam ini Dengan kondisi perekonomian yang masih ya, masih kondisi seperti ini Memang besar harapannya calon pembeli ataupun investor-investor itu mungkin bisa lebih perhatikan dari sisi kawasan sebuah properti itu Terus habis itu akses lokatnya, kayak gitu Terus fasilitas-fasilitas umum yang ada nantinya di sebuah kawasan properti itu seperti apa, kan gitu Sehingga itu semua benar harapannya menaikkan nilai investasi Terus habis itu bagi terutama investor-investor ya, kayak gitu Namun kalau bagi pengguni, kayak gitu Artinya yang peruntukannya untuk gunian Itu supaya mereka mengguni sebuah kawasan itu Posisinya supaya kenyamanan, kan gitu kan Oke Untuk strategi, bukan strategi Mungkin Bapak bisa ngasih tips buat kita Kan sekarang ini banyak ya, develop-develop Yang mereka itu beli banyak banget Apa namanya Kayak punya perumahan yang besar Tapi ujung-ujungnya Itu hoax Nah itu gimana nih, tips khusus untuk mereka yang Untuk para calon pembeli Mbak Mega Andi kata di sebuah kawasan, kayak gitu Pengembangnya mungkin dari calon pembeli bisa melihat lebih dalam lagi Dalam lagi, lebih jauh lagi Kira-kira pengembangnya siapa Kan gitu kan ya Mbak Mega Oke Artinya kalau sandinya pengembang itu baru Kali pertama, semacam itu Nah mungkin ya Mohon untuk mungkin dari calon pembeli bisa mempertimbangkan lebih dalam lagi Untuk mengambil sebuah keputusannya Nah oke Jadi gitu intinya ya, intinya untuk para calon pembeli kalian harus benar-benar berhati-hati dalam memilih develop juga Jadi jangan sembarangan gitu ya Pak ya Betul Mbak Mega Wah ini luar biasa ya Oke Betul Betul Di samping itu juga yang bisa menjadi bahan pertimbangannya adalah dari sisi faktor legalitas Legalitas juga Oke and then Iya legalitas artinya legalitas rumah yang akan dibeli oleh calon pembeli kan gitu kan Nah sedangkan kalau di kami itu legalitasnya, sertifikatnya udah pecah semua, udah splitting semua Jadi masing-masing rumah, masing-masing blok kayak gitu Itu sudah ada masing-masing sertifikatnya gitu Oh jadi sudah di splitting semua ya Pak ya Jadi gak, gak itu ya Itu loh kelebihan Ya pokoknya ya guys ya kita harus benar-benar pinter-pinter banget dalam memilih develop dan juga memilih lokasi yang rumah yang akan kita beli Begitu ya Pak ya Karena lokasi itu juga mempengaruhi nanti kalau kita berbicara soal investasi Jadi otomatis ke depan nih 10 tahun kemudian ini nilai NGOP-nya bakalan tinggi gak gitu ya Betul Mbak Mega kayak gitu Karena terus terang aja bagi kalau seandainya ya calon pembeli itu tujuannya untuk investasi Ya salah satunya sangat urgen sih, sangat penting sekali kayak gitu Karena di tempat kami nilai investasinya itu setiap tahun hampir kami bisa memastikan Mendekati angka kenaikannya itu adalah sekitar 15% sampai 20% gitu pertahunnya Wah luar biasa ya Oke ini mas Denny asli ya Eh mas So akrab banget ya saya manggilnya mas Keliatannya tanpa disadari kayak gitu kan sama Mbak Mega gitu Tanpa disadari kayak gitu Iya ini saya terima kasih banyak untuk sharingnya Mungkin dari ada yang ingin disampaikan dari Mas Denny Andrianto Atau pesan atau tips atau apalagi gitu Mas Denny Oke mungkin bagi ini calon-calon pembeli yang mungkin orang pada umumnya yang melihat di ini ya di youtubernya ini Iya punyanya Mbak Mega kayak gitu Besar harapannya kalau Sandinya ingin memanfaatkan kayak gitu Promo kami yang di posisi 3 bulan ke depan Itu mungkin bisa langsung berkunjung ke kawasan wisata bukit sebul kayak gitu Untuk nanti bisa lebih lanjut membicarakannya Kebutuhannya apa kayak gitu Terus nilai investasi di tempat kami seperti apa berapa kayak gitu Keuntungan-keuntungan yang lain Nanti mungkin bisa berkunjung ke ofis kantor pemasaran kami kayak gitu Nanti tim marketing kami yang akan bantu untuk melayaninya kayak gitu Dan selain itu di Bukit Sentul juga selain kalian bisa cek lokasi mungkin ya Banyak para calon pembeli yang pengen berinvestasi properti Selain kalian bisa cek lokasi melihat lokasi kalian juga bisa berwisata Itu yang utama ya Pak Denny ya Sambil cek lokasi sambil berwisata Kan disitu kan saya lihat itu luar biasa sekali Permandangannya oke Sejuk dan nuansanya itu Kita bisa bernuansa alam Tapi gak jauh dari perkotaan juga Itu loh yang luar biasa Yes Tepat sekali Mbak Mega Betul-betul Betul sekali Mbak Mega Oke Mas Denny Andrianto Ini saya terima kasih banyak untuk waktunya Luar biasa sekali semoga bisa menginformatif buat para teman-teman di rumah Para ibu bapak yang lagi mencari properti dan juga semoga semakin sukses untuk develop propertinya dan sekali lagi terima kasih Stay safe juga Amin Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Mega Yang sudah berkenan melakukan ini via Zoom kayak gitu dengan saya Mungkin saya bisa berkunjung ke sana untuk menikmati suasana alam di sana Saya tunggu Saya tunggu Kayak gitu Mbak Mega Oke Sekali lagi terima kasih ya Mas Denny Bye bye Jadi buat kalian semua jangan sampai salah dalam berinvestasi Harus tepat sasaran dan juga harus tahu nih Ini kira-kira properti ini untuk ke depannya nilai jualnya bakalan bagus apa enggak Karena kan kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa Mungkin saat ini kita punya uang mungkin di 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan Kita harus menjual aset kita Nah kita harus pintar-pintar banget memilih apa itu investasi yang cocok untuk kita Oke sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Karena dengan kalian subscribe dan nonton youtube channel aku Aku bakalan selalu dan semakin semangat untuk membuat konten-konten yang semoga saja bisa lebih bermanfaat buat kalian Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for speak up Bye bye Sub indo by broth3rmax